Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Berjumpa lagi kita pada pelajaran koordinat Cartesius Tujuan pembelajaran Sesua dapat menentukan 1. Posisi titik pada bidang koordinat 2. Posisi titik terhadap titik acuan 3. Posisi garis terhadap garis A. Posisi titik pada bidang koordinat 1. Membaca posisi tempat Menggunakan bidang koordinat 2. Membaca dan menuliskan posisi titik Pada bidang koordinat 3. Jarak tempat terhadap garis sumbu 3. Membaca posisi tempat Menggunakan bidang Cartesius 4. Posisi tempat-tempat pelayanan berikut Dapat ditulis sebagai berikut Kalian perhatikan di sini Pada salib sumbu koordinat Terdapat hotel, bank, pasar, sekolah, kantor pos Bagaimana cara membacanya? Kalian perhatikan di sini Di sini ada hotel Hotel terletak pada koordinat C, 5 Bank Bank terletak pada koordinat F, 5 Pasar terletak pada koordinat F, 9 Maaf, F, 10 Kantor pos terletak pada koordinat C, 3 Sekolah terletak Sekolah terletak pada koordinat C, 9 Membaca dan menuliskan letak titik Atau benda pada sistem koordinat Cartesius Cara membaca letak titik Cara membaca letak titik pada sistem koordinat Cartesius sebagai berikut A Gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan Untuk menentukan titik A, X, Y B Nilai X pada sumbu X Menunjukkan Banyak langkah atau satuan pada arah mendatar Yaitu arah ke kiri atau ke kanan Yang C Nilai Y pada sumbu Y Menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak Arah ke atas atau arah ke bawah Misalnya Menentukan koordinat titik A pada gambar 2,3 Dengan titik acuan 0,0 Kalian perhatikan disini Titik koordinat A adalah 5 langkah ke kanan 2 langkah ke atas Sehingga koordinat titik A adalah 5,2 Kalau titik B berapa? Titik B adalah 3 langkah ke kiri 2 langkah ke atas Sehingga koordinat titik B adalah Negatif 3,2 Titik C 5 langkah ke kiri 3 langkah ke bawah Sehingga koordinat titik C adalah Negatif 5,3 Titik D adalah 3 langkah ke kanan Dan 4 langkah ke bawah Sehingga koordinat titik D adalah Negatif 3,4 Jarak tempat terhadap garis sumbu Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas Kalian perhatikan disini SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan E Dan 5 satuan terhadap jalan Y Kalau sumbu E dianggap jalan E Dan sumbu Y dianggap jalan Y Nah, sekarang kita perhatikan Kalau kita mau Mengetahui kantor pemda Kantor pemda berjarak 5 satuan dari sumbu E Dan 2 satuan dari sumbu Y Rumah belajar Rumah belajar terletak 6 satuan dari sumbu E Dan 6 satuan dari sumbu Y Pasar Pasar terletak 2 satuan dari sumbu Y Dan 4 satuan dari sumbu Y Atau jalan Y Contoh soal Gambarkan titik A Negatif 2,1 B 4,1 C 4,4 Dan D Negatif 4 Pada bidang koordinat Hubungkan dengan garis lurus antara titik A dan B Titik C dan titik D Titik A dan titik D Serta titik B dan titik C Bangun datar apakah yang terbentuk? Perhatikan Perhatikan Diketahui titik A Negatif 2,1 B 4,1 C 4,4 Dan D Negatif 2,4 Titik A Negatif 2,1 Adalah Kalian perhatikan titik A Negatif 2,1 Adalah 2 langkah ke kiri 1 langkah ke atas Ini letak posisi titik A Titik B 4 langkah ke kanan 1 langkah ke atas Ini letak titik B Titik C 4,4 Berarti 4 langkah ke kanan 4 langkah ke atas Titik D Negatif 2,4 Berarti negatif 2 Maaf 2 langkah ke kiri 4 langkah ke atas Sehingga disini letak titik D Bangun tersebut Berbentuk persegi panjang Yang kedua Diketahui titik B Negatif 3,2 G 4,2 R 6,4 Dan S A,B Bangun tersebut merupakan Bangun jajaran genjang Jadi kita harus mencari Titik S Kalian perhatikan disini Titik B Negatif 2,3 Negatif 3,2 Maaf Titik G 4,2 Disini ya Titik R 6,4 Supaya berbentuk Jajaran genjang Berarti kalian perhatikan disini Nah Untuk menuju titik R Kalian perhatikan disini Supaya lurus ya Kita 2 langkah ke kanan Terus Berapa langkah ke atas ini 1,2,3,4,5,6 6 langkah ke atas Nah Berarti ini Titik Untuk mencari titik S Kita ambil 2 langkah ke kanan Dari titik P Dan 6 langkah ke atas Sehingga kita ketemu titik S Negatif 1,4 Diketahui titik P Negatif 1,4 G 1,2 R Negatif 1,3 Dan S Negatif 3,2 P P G P S Adalah Bangun layang Layang Panjang diagonal-diagonalnya Adalah Kalian perhatikan S G Panjang S G Adalah 1,2,3,4 Berarti diagonal pertama Adalah 4 satuan panjang Diagonal kedua Atau PR Adalah Kita Hitung disini 1,2,3,4 5,6,7 D2 Atau diagonal kedua Atau PR Sama dengan 7 satuan panjang Nah Yang ditanya adalah Luas layang-layang Rumus luas layang-layang Sama dengan Setengah kali Diagonal 1 Kali diagonal 2 Diagonal satunya SG Diagonal keduanya PR Sehingga Sama dengan Setengah kali 7 Maaf Setengah kali 4 Kali 7 Sama dengan 14 Jadi Luas layang-layang PGRS Adalah 14 Satuan Luas B Posisi titik Terhadap Titik Acuan Kalian Perhatikan disini Ini adalah Bangunan denah Bangunan di Suatu kota Kita ingin Mempelajari Posisi titik Terhadap Titik asal 0,0 Dan Posisi titik Terhadap Titik acuan A,B Satu Posisi titik Terhadap Titik asal 0,0 Kalian Perhatikan Disini Disini Ada titik A,B,C,D,E,O Kita perhatikan Kita menggunakan Titik asal 0,0 Sebagai titik acuan Titik A Dari titik 0,0 Kalau kita ingin Menuju A Maka 2 langkah Ke kiri 5 langkah Ke atas Jadi koordinatnya Negatif 2,5 Titik B 3 langkah Ke kanan 4 langkah Ke atas Ke atas Sehingga koordinatnya 3,4 Titik C 1 langkah Ke kanan 2 langkah Ke atas Koordinatnya 1,2 Titik D 4 langkah 4 langkah Ke kanan 2 langkah Ke bawah Koordinatnya 4,2 Titik E 2 langkah Ke kiri 1 langkah Ke bawah Sehingga Koordinatnya Negatif 2,1 Posisi titik Terhadap Titik C Pada gambar 2 Sebagai Berikut Kalian Perhatikan Kalau posisi titik Terhadap Titik acuannya A,B Yaitu Kita gunakan Acuan Titik C Kita perhatikan Titik C Itu 1,2 Kalau kita Mau Mengarah Ke titik A Dengan Titik acuan Titik C Maka Kita harus Melangkah 1,2 3 Ke kiri 3 Ke atas Jadi Koordinatnya Negatif 3,3 Kalau kita Mau Menuju Menuju Titik B Dari titik C Maka kita Melangkah 2 langkah Ke kanan Dan 2 langkah Ke atas Maka Koordinatnya 2,2 Kalau kita Ingin Melangkah Menuju Bawah Jadi Koordinatnya 3,4 Untuk Menuju Titik E Maka Kita perlu 1,2,3 1,2,3 Langkah Ke kiri 3 langkah Ke bawah Jadi Koordinatnya Negatif 3,3 Koma Negatif 3 Contoh Soal Perhatikan Gambar Berikut Kalian Perhatikan Tentukan Koordinat Tempat-tempat Di atas Dengan Titik Acuan Yang Diberikan Posisi Kampus Dan Toko Buku Dengan Titik Acuan Balai Kota Kalian Perhatikan Posisi Kampus Dan Toko Buku Dengan Acuan Balai Kota Sekarang Perhatikan Posisi Kampus Dengan Titik Acuan Balai Kota Posisi Kampus Yaitu Kita Melangkah Lima Langkah Ke Kanan Empat Langkah Ke Atas Sehingga Titik Koordinat 5,4 Posisi Toko Buku Dengan Titik Acuan Balai Kota Kalian Perhatikan Balai Kota Dengan Titik Acuan Balai Kota Kita Kita Mau Ketoko Buku Berarti Empat Langkah Ke Kiri Empat Langkah Ke Maaf Dua Langkah Ke Atas Jadi Titik Koordinat Negatif 4,2 Posisi Kampus Dengan Titik Acuan Apotek Tidak Kita Mau Kampus Dari Apotek Maka Kita Melangkah Satu Ke Kanan Dan Tujuh Ke Atas Jadi Titik Koordinat 1,7 Posisi Stasiun Stasiun Dengan Titik Acuan Balai Kota Stasiun Titik Acuan Balai Kota Berarti Dua Langkah Kekiri Empat Langkah Kekanan Titik Koordinat Negatif 2, Negatif 4 Posisi Balai Kota Dengan Acuan Kampus Mau Ke Balai Kota Dari Kampus Berarti Kita Melangkah 5 Ke Kiri Dan 4 Ke Bawah Sehingga Titik Koordinat Negatif 4 Maaf Negatif 5 Koma Negatif 4 Posisi Toko Buku Dengan Titik Acuan Kampus Adalah Toko Buku Dengan Dari Kampus Mau Ketoko Buku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Kekiri 2 Kek Bawah Sehingga Titik Koordinat Negatif 9 Koma Negatif 2 Posisi Garis Terhadap Garis Sumbu 1 Posisi Garis Sejajar Dari Yang Kedua Posisi Garis Tegak Lurus Yang Ketiga Posisi Garis Berpotongan Posisi Garis Sejajar Dua Garis Yang Sejajar Tidak Akan Saling Berpotongan Jadi Kalian Perhatikan Disini Kita Mempunyai Garis Garis L Dan K M Dan N L Dan K Ini Sejajar Maka Kalau Diperpanjang Tidak Akan Berpotongan M Dan N Ini Juga Sejajar Kalau Diperpanjang Juga Tidak Akan Berpotongan Nah Sekarang Garis Yang Sejajar Dengan Sumbu Y Yang Mana Disini Garis Yang Sejajar Dengan Sumbu Y Adalah Garis M Dan Garis N Yang Sejajar Dengan Sumbu X Adalah Garis K Dan Garis L Kedua Posisi Garis Tegak Lurus Dua Ruas Garis Yang Saling Tegak Lurus Membentuk Sudut 90 Derajat Posisi Garis Berpotongan Yaitu Garis K Dan Garis L Memotong Sumbu E Dan Sumbu Y Kalian Perhatikan Disini Garis L Memotong Sumbu E Dan Sumbu Y Jadi Kalau Garis L Ini Kita Perpanjang Biar Enggak Diperpanjang Sudah Memotong Sumbu E Dan Sumbu Y Garis K Juga Memotong Sumbu E Dan Sumbu Y Otomatis Kalau Ini Garis L Diperpanjang Juga Akan Memotong Garis K Contoh Soal Perhatikan Bidang Koordinat Berikut Tentukan Garis Yang Sejajar Dengan Sumbu X Yang Sejajar Dengan Sumbu X Yang Mana Yaitu Garis M Dan Garis K Yang B Tentukan Garis Yang Sejajar Dengan Sumbu Y Yang Sejajar Dengan Sumbu Y Adalah Garis L C Tentukan Garis Yang Memotong Sumbu X Dan Sumbu Y Yang Memotong Sumbu X Dan Sumbu Y Adalah Garis P Dan Garis N Sumbu Demikianlah materi kita kali ini Setelah itu kalian bisa langsung mengerjakan soal latihannya Semoga sukses dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih